Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Wimitorang Ini menarik lo Kalian tahu ada persamaan Antara budaya Madagaskar Dan budaya Indonesia enggak? Kalau tahu, ayo cari tahu yuk Kita mulai dari Pertama aja dulu, dimana Madagaskar itu Ya, antara kalian Pasti tahu tapi ada Juga yang enggak tahu Madagaskar itu suatu pulau Diletak di bagian Selatan Di Beno Afrika Yaitu terpisah Dari Benonya Tapi Madagaskar Termasuk dalam kontinent Atau Beno Afrika Di Madagaskar kita memiliki 18 suku Dan banyak bahasa Persamaan dengan Indonesia Dan Madagaskar itu Banyak Bukan dalam Yaitu mungkin bisa terjadi dalam Kebudayaan Dalam kehidupan Dan juga dalam bahasa Tapi Hari ini kita cuma bahas tentang Persamaan satu budaya saja dulu Kita mulai Satu per satu di Fama Dien dan Manini yang ada di Turaja Indonesia Conceptnya sama Terus Filosofinya juga sama Tapi dengan cara Belaksanaan atau Praktiknya yang membuatnya Sedikit berbeda Tapi kalau kita Lihat dari sisi Filosofi atau Konsep-konsepnya yang ada di Turaja Manini Yaitu sama Persis dengan konsep Fama Dien yang ada di Madagaskar Fama Dien itu Dilaksanakan setiap Tiga atau Lima Atau Tujuh atau Sembilan tahun Di Madagaskar Setiap bulan Jun sampai Augustus Karena di Madagaskar Yaitu Musim dingin Terus Dalam Kepercayaan bahwa Mayat Atau Jasadnya Merasa Dingin Jadi harus Dipungkus Atau Diganti pakaian Yaitu Seperti yang di Turaja Pasti kalian sudah Tahu lah Yang Dilaksanakan setiap Tiga tahun Dan juga Dalam Bulan Augustus Fama Dien itu Dilakukan Karena Dalam Dalam Kepercayaan Dan Keyakinan Orang Malagasy Kita ada Berhubung dengan Leluhur Atau Wanchester Yaitu Kita sangat Menargai Dan Menargai Dan Percayaan bahwa Leluhur Atau Yang Leluhur Atau Yang Orang Sudah Meninggal Adalah Bisa Melindungi kami Atau Juga 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 Menargai Amerika Oleh karena itu Kita melakukan Upacara Fama Dien ini Mereka 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 Kasih Kasih balik Atau Mereka Kasih balik Kepada Mereka Dan Menargai Dan Melakukan Apa yang mereka Ininkan Agar kita Selalu Terlindungi Dan Dijaga Selah Sepanjang Hidup kami Pelaksana itu Selama Tiga hari Jadi Hari pertama Mereka Kumpul-kumpul Barang Dan Terus juga Karena Dengan Semua Keluarga Meneluarkan Banyak Kuan Untuk Membeli Sapi Banyak Sapi Atau Babi Untuk Disembeli Dan Disajikan Oleh Para Undanan Dan Juga Kepada Semua Keluarga Pada Waktunya Jadi Hari pertama Untuk Kumpul Terus Preparasi Untuk Hari kedua Dan Pada Malamnya Orang Pada Nari Dengan Musik Tradisional Dan Ya Agak Ramai Dan Sangat Menarik Sekali Ketika Para Undanan Yang Tamu Tiba Suatu Di acaranya Mereka Akan Dikasih Makanan Yaitu Pokoknya Makanan Disitu Nasi Sama Daging Tidak Ada Selain itu Makanan Tapi Cuma Nasi Dan Daging Saja Terus Sambil Minum Namanya Tua Kegas Yaitu Selalu Diminum Pada Pada Waktu Fama Dian Kita Menudan Semua Orang Di Desa 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 Tidak Begitu Besar Ada Sekitar Seratusan Atau Dua ratusan Rumah Jadi Kita Harus Menudan Mereka Semua Makanan Mereka Harus Merayakan Fama Dian itu Bersama Sama Kita Nah Mereka Mereka Akan Melakukan Seperti Apa Yang Kita Lakukan Kepada Mereka Padahal Kedua Sebelum Mereka Pada Acaranya Itu Sebelum Masuk Keluarga Siap Siap Ganti Baju Baju Terus Makan Bersama Terus Menuju Ke 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 Alat Musik Tradisional Dengan Main Sambil Menari Membawa Sebagai Alatan Dari Perlukan Merayakannya Jika Tiba Di Kuburannya Suatu Orang Yang Orang Tua Membuka Kuburannya Ada Upacara Untuk Memanggil Jiwa-jiwa Ancestor atau leluhur Yang masih jalan-jalan Di luar dunia Untuk kembali Dalam kuburannya Karena keluarganya akan Menjemput mereka Dan Membungkus mereka kembali Jadi upacara ini Diwajibkan ketika Kuburannya sudah terbuka Keluarga Ambil mayat atau jasad Dari kuburan Untuk dibungkus Jadi Dalam proses Pembungkusnya Semua keluarga itu pada senan Dan dilarang untuk menangis Karena waktu itulah Artinya untuk Harus senan Senan dan Harus bahagia sebisanya Tidak boleh menangis Atau dengan perasaan Rindu Mereka nanti Bungkus dan Ingat Mayatnya Dari kaki Sampai Atas Artinya itu Karena Dalam kepercayaan Bahwa hidup itu Adalah Dari Bahwa meningkat Meningkat Selalu naik Jadi Mereka meningkatnya Dari kaki Sampai Atas Setelah mereka Sudah Mereka akan Bersinat Membawa mayat Karena itu Mungkin Tim Keluarganya Atau Keluarga dekatnya Pasti Dan mereka Hakan pada senan Sambil Membawanya Sambil Menyanyi Dan Menari Sip Terus Proses itu Dilakukan Agak Lama sih Karena Tergantung Berapa Mayat Yang di dalam Kuburan Jadi Semua mayat Di dalam Kuburan Tersebut Akan Dan Diwajibkan Untuk Dipungkus Kembali Dengan kain Dan itu Juga Tergantung Jika Keluarganya Punya Banyak orang Mereka Bisa Pelikain Sebanyak Sebanyak Mungkin Jadi Semakin Kayak orangnya Semakin Banyak Bungkusan Mayatnya Filosofi Dalam Famadian Ini Adalah Untuk Ke Besamahan Dan Ke Penargan Leluhur Dan Juga Ke Solidaritas Keluarga Sebelum Jadi Pada Waktu Mereka Habis Meningkat Mereka Bersinan Senang Dan Menari Dengan Mayatnya Dan Mekasikan Keinginan Mereka Apa Keinginan Mereka Dan Apa Yang Mereka Dimaukan Pesan Pesan Itu Akan Disampaikan Waktu Mereka Melakukan Acara Di Kuburan Karena Mereka Percaya Bahwa Nanti Ancestor Atau Leluhur Akan Mengasikan Mereka Apa Yang Mereka Inyinkan Ketika Itu Semua Selesai Mayatnya Dimasukkan Kembali Denan Di Dalam Kubur Pada Hari Ketiga Mereka Ada Acara Setelah Habis Perkumpulan Habis Acara Untuk Memasuk Mempengkusan Mayat Ada Acara Itu Lagi Namanya Yiragas Disitu Mereka Untuk Menudah Para Pemain Musik Dan Pinyani Tradisional Semacam Ya Di Indonesia Banyak Kalian Tahu Yang Tradisional Gitu Jadi Yaitu Di Undang Untuk Memberikan Show Kayak Ada Konser Gitu Setelah Ajarannya Jadi Main Dengan Lagu Madagaskar Dan Khas Madagaskar Bang Gak Juga Ada Kayak Semacam Fashion Show Dimana Semua Keluarga Dress Of Memakai Baju Dengan Kemaunya Mereka Nanti Nanti Pada Akhir Yiragas Atau Yang Konsernya Itu Semua Keluarga Itu Bikin Kayak Apa Namanya Kayak Fashion Show Gitu Gitu Yang Ada Yang Dapat Best Price Siapa Yang Paling Cakeb Dan Siapa Yang Paling Kecil Oke Guys Jadi Sampai Gitu Yang Saya Bisa Sampaikan Dalam Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Nonton Jangan Lupa Subscribe Like And Share To Your Beloved Friends